Kebakaran terjadi di Jalan Kenari Raya Kelurahan Kenangan Perumnas Mandala, Kejabatan Percet Setuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu-Sori. Meski api dapat dibadamkan dengan turunnya 6 armada pemanam kebakaran dari Pemkap Deli Serdang dan Pemko Medan, namun nyawa 3 penghuni rumah yang ada di dalamnya tak dapat tertolong. Seorang wanita pemilik rumah berusia 50 tahun dan 2 anaknya yang berusia 11 dan 9 tahun ditemukan tewas di dalam rumah. Menurut Kepala Lingkungan, peristua kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Diduga api berasal dari ledakan tabung gas 3 kg yang dijual pemilik rumah. Saya jual di Pelonton. Ada berapa orang, Pak, infonya yang meninggal? Kalau yang meninggal, 3 orang. 3 orang, Pak? Ya, 3. Ditemukan di mana, Pak? 1, 3 lagi. Ditemukan di mana semuanya? Di kemar mandi. Di kemar mandi, Pak. Di kemar mandi. Tim Inavis Pol Restabes Medan yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian berkara dan menemukan korban di dalam kamar mandi. Usai melakukan olah TKP ketika jenazah dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Medan. Dari Kebupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Said Irhang, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!